Selamat pagi ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Maspor ada di Kota Harapan Indah, Kota Madia Bekasi, Jawa Barat. Dan di sini itu gak taunya banyak banget mengenai kuliner, baik mengenai restoran-restoran ataupun tempat-tempat makan di Ruko maupun di Pedagang Kaki Lima. Dan hari ini Maspor fokus hanya di UMKM-nya dan itu pun banyak banget. Jadi bukan di Resto ataupun yang di Ruko-Ruko, tapi yang di UMKM. Jadi Maspor sudah menemukan 10 kuliner di Harapan Indah yang harganya juga masih direkomendasikan. Ada apa aja? Yuk kita ikutin. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika. Hari ini saya berada di Perumahan Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Perumahan ini sangat luas sekali dan mengambil tagline yaitu kehidupan lengkap sudah. Di Perumahan ini banyak sekali kuliner, restoran warah laba internasional maupun nasional, serta kuliner-kuliner yang berada di Ruko maupun di Gerobak maupun Tenda, sangat banyak sekali di Perumahan Harapan Indah ini. Sehingga kita benar-benar bisa dengan leluasa memilih kuliner di Harapan Indah ini. Untuk hari ini saya akan memilih 10 kuliner di Harapan Indah yang harganya adalah di bawah 25.000 rupiah. Anda jangan kaget, di Harapan Indah masih banyak makanan dari harga 10.000 rupiah sampai dengan di bawah 25.000 rupiah. Yuk kita ikutin kuliner apa aja yang kita rekomendasikan ini. Nasi goreng Pak Kresno ini berada di samping bunderan patung ikan di Harapan Indah, Bekasi. Jam bukannya dari jam 5 sore sampai dengan jam 1 dini hari. Menu utama yaitu nasi goreng. Pak Kresno berjualan nasi goreng ini sudah lebih dari 30 tahun dan berlokasi di lokasi ini sudah lebih dari 15 tahun. Dalam menjajakan nasi goreng ini menggunakan Gerobak. Sekarang ini Pak Kresno berjualannya dibantu oleh anak Pak Kresno yaitu Mas Imam. Keduanya berjualan dengan sangat gesit dan cepat dalam melayanin pembeli. Dalam kondisi malam-malam seperti ini pas banget saya memesan nasi goreng. Nasi gorengnya itu masih dalam kondisi panas sehingga saya benar-benar bisa menikmatin dari nasi goreng ini. Jenis nasinya itu juga tidak terlalu pulen sehingga cocok sekali untuk dijadikan nasi goreng. Dan rasanya dari nasi goreng ini benar-benar mantap. Harga satu porsi nasi goreng yaitu Rp13.000. Lokasinya berada di depan Ruko Harapan Indah Blok EA di Pejuang Harapan Indah Bekasi Jawa Barat. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Menu yang ada di sini yaitu ada mie ayam, ada batagor, somai, dan es doger. Di kedai ini ada 4 penjual yang berjualan berdekatan. Kita bisa membeli sesuai dengan selera dan kita bisa duduk di lokasi ini di kursi-kursi yang kosong. Keempat menu tersebut yaitu ada mie ayam, ada batagor, ada somai, dan es doger. Keempat menu tersebut sangat direkomendasikan dan hari ini saya mencoba es doger dan somai. Dalam satu porsi somai terdiri dari somai, kemudian ada tahu, ada pare, ada kol, dan telur. Penyajiannya dengan menggunakan piring di mana dalam piring tersebut ditaburin dengan sambal kacang. Kemudian dikucurin lagi dengan jeruk lemon dan kecap manis. Dengan perpaduan tersebut membuat rasanya itu benar-benar enak banget. Untuk es dogernya disajikan dalam gelas yang terdiri dari tape ketan hitam, kemudian ada tape singkong, ada roti tawar, ada kelapa muda, ada pacar cina, puding dan susu, serta gula pasir dan santan kelapa. Campuran dari bahan-bahan tersebut menimbulkan rasa yang sangat eco-sangat, apalagi diminum dalam kondisi cuaca panas seperti sekarang ini. Harga untuk somai 15.000 rupiah, sedangkan untuk es doger 8.000 rupiah. Warung Pecelele Pak Mus ini berada di depan Apotek Jaya, Harapan Indah, Blok EB, Pejuang Harapan Indah, Bekasi. Jam bukannya dari jam 5 sore sampai dengan jam 12 malam. Menu yang ada disini yaitu ada ayam, ada lele, ada bebek dan soto, serta ada menu tambahan yaitu tahu, tempe, gurame, nila, pete, ati ampla dan kerupuk. Warungnya menggunakan tenda dan berdiri di depan ruko-ruko yang berada di sekitaran Apotek Jaya, Harapan Indah, Bekasi. Ada beberapa meja dan kursi untuk pelanggan untuk makan di tempat. Karyawannya lumayan banyak dengan menggunakan seragam dan gesit dalam melayani pembeli. Hari ini saya memesan lele, ayam goreng dan tahu, serta menggunakan nasi uduk. Penyajiannya masih kondisi panas sehingga membuat saya lahap dalam menikmatin pesanan kami ini. Lele dan ayamnya itu benar-benar enak banget. Harga di warung ini semuanya tergantung dari jenis menu dan besar kecilnya dari menu tersebut. Rata-rata harganya antara Rp 9.000 sampai dengan Rp 22.000. Warung pecel pinco Pak Agus ini berada di depan ruko Harapan Indah di blok EA Pejuang Harapan Indah Bekasi. Jam bukannya dari jam 6.30 sampai dengan jam 9 pagi. Bila Anda datang ke sini lebih baik pada pukul 6 sampai pukul 7.00. Karena biasanya sangat cepat sekali menu di sini habis. Menu yang ada di sini yaitu pecel. Penyajiannya pecel ini menggunakan piring yang terbuat dari bambu dialasin dengan daun pisang dan kertas coklat. Tujuannya adalah untuk menjaga cita rasa dari pecel ini. Dalam satu porsi terdiri dari nasi, ada toge, daun singkong, daun kangkung, bawang goreng, serundeng, timun, daun kembang turi, dan sambal. Untuk lebih nikmat lagi kita menambah dengan peyek. Dengan menu seperti ini saya benar-benar lahap dalam menikmati dari pecel ini. Karena sambalnya itu benar-benar pedas dan pecelnya itu benar-benar hecoh sangat. Harga satu porsi pecelnya yaitu Rp13.000. Kedai sop ayam Pak Jono ini berada di Ruko Bluvar Hijau Blok BB No.23 Bluvar Hijau Raya Harapan Indah Bekasi. Jam bukannya dari jam 10 siang sampai dengan jam 10 malam. Menu yang ada di sini yaitu sop ayam, ada sate telur, tahu, tempe, perkedel, telur ayam, kerupuk udang, kacang goreng, kopi, teh, es jeruk, dan air mineral. Sop ayam Pak Jono ini asli dari Tulungagung dan sekarang sudah dikelola oleh generasi ketiga dari Pak Jono. Dalam satu porsi sop ayam ini terdiri dari nasi, mie kuning, toge, daun seledri, bawang goreng, daging, dan perkedel. Untuk menambah kenikmatan dari menu ini kita bisa menambah makanan yang telah disediakan di atas meja yaitu ada telur asin, ada perkedel, ada telur rebus, ada sate-ati, serta sate ayam. Harga satu porsi dari sop ayam ini Rp25.000, baik campur nasi maupun tidak menggunakan nasi. Angkringan Jogja Berarti Nyaman ini berada di Ruko Sentra Niaga Pulau Far Hijau, Blok C2 No. 3 di Jalan Pulau Far Raya, Harapan Indah, Bekasi. Jam bukannya dari jam 10 siang sampai dengan jam 2 dini hari. Lokasinya sangat bersih dan nyaman untuk menikmati menu yang ada disini. Menunya makanan khas dari Jogja. Yang menjadi spesial adalah live musiknya dengan berbagai macam lagu sesuai dengan keinginan dari pelanggan disini. Tempat ini sangat cocok untuk yang kangen dengan kota Yogyakarta. Menu yang ada disini yaitu ada nasi kucing, nasi bakar, gorengan yaitu bakwan, tahu, tempe, sate-ati, sate usus, sate telur, indomie, dan sebagainya. Sedangkan untuk minuman ada milkshake, ada soda squash, ada original coffee, ada jai murni, wedang tape, teh tarik, jeruk, kopi, dan sebagainya. Hari ini saya memesan nasi kucing satu, kemudian ada sate telur, ada tahu, serta kopi. Setelah saya cicipin makanan disini adalah saya sangat senang dan saya seakan-akan kembali mengingat kota Yogyakarta. Harga untuk nasi kucing Rp6.000 Untuk menu sate yaitu berbagai macam sate harganya Rp6.000 sampai dengan Rp7.000 Sedangkan untuk gorengan rata-rata Rp4.000 Untuk es ciruk Rp9.000 dan untuk teh manis Rp6.000 Warung Mi Jawa Gunung Gidil ini berada di Pucasera RW Boulevard Hijau, Harapan Indah, Bekasi. Jam bukanya dari 16.30 sampai dengan jam 11 malam. Menu yang ada disini yaitu mie godok, mie goreng, magelangan, serta nasi goreng. Saya hari ini memesan mie godok dan mie goreng. Dalam satu porsi mie godok terdiri dari mie kuning, suwiran ayam, daun seletri, bawang goreng, sawi, cabai, kol, telur rebus, serta kuah. Kuahnya ini benar-benar pedas dan untuk menambah kenikmatan saya menambah dengan acar kecap sambal. Maka benar-benar ecoh sangat. Sedangkan satu porsi untuk mie goreng terdiri dari mie kuning, suwiran ayam, telur, kubis, sawi, bawang goreng. Dengan kondisi yang masih panas seperti ini maka benar-benar ecoh sangat. Harga untuk mie godok 20 ribu rupiah, sedangkan untuk mie goreng 20 ribu rupiah. Soto Bogor Mangawi ini berada di Jalan Pulau Fat Hijau, Blok A, nomor 35, Harapan Indah, Bekasi. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Menu yang ada di sini yaitu Soto Mie, Soto Mie Spesial, Soto Daging, serta Soto Riso. Soto di sini disajikan dengan mangkok dan nasinya dipisah dalam satu piring. Dalam satu porsi Soto ini terdiri dari mie kuning, mie putih, daging, riso, tomat, daun seledri, bawang goreng, dan mping. Dengan banyaknya komponen tersebut sehingga dalam satu mangkok ini benar-benar penuh. Sehingga menambah selera saya untuk menikmatin dari Soto ini. Apalagi Soto ini saya tambah dengan jeruk nipis, sambal, kecap, kerupuk yang sudah ada di meja. Sehingga benar-benar saya menyantap makanan ini dengan lahap. Dan rasanya itu benar-benar ecoh sangat. Harga untuk Soto Mie yaitu 20.000 rupiah. Warung Soto Bu Ahmad berada di depan Apotek Jaya di Ruko Harapan Indah Blok E-B Pejuang Harapan Indah Bekasi. Jam bukannya dari jam 6.30 pagi sampai dengan jam 11.00 siang. Menu utama di sini yaitu Soto. Warung Soto Bu Ahmad ini menggunakan tenda dan menyediakan beberapa kursi dan meja untuk makan di tempat. Tempatnya sangat terbatas sehingga Anda perlu antri untuk makan di sini. Dalam satu porsi penyajiannya menggunakan mangkok dan nasinya itu terpisah dalam satu piring. Dalam satu porsi Soto terjadi dari sumiran ayam, ada kol, ada daun seledri, ada oyak, dan kuah. Kemudian untuk menambah kenikmatan dari Soto ini kita bisa menambah sambal, kecap, maupun kerupuk serta peyek yang sudah ada dihidangkan di atas meja ini. Setelah saya menikmatin memang Soto di sini benar-benar nikmat sekali. Harga Soto Presenasi Rp18.000, sedangkan untuk Soto Ceker Rp12.500. Warung Bubur Ayam 99 ini berada di depan Ruko Harapan Indah di Blok EB Pejuang Harapan Indah Bekasi, Jawa Barat. Jam bukanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 11 siang. Menu utama di sini yaitu bubur ayam. Satu porsi bubur ayam ini terdiri dari bubur, suwiran ayam, bawang goreng, daun seledri, dan kuah. Kuahnya ini sudah diberikan suatu bumbu yang sangat enak sekali dan menjadikan khas dari bubur ayam 99 ini. Menu tambahannya yaitu ada kerupuk, sate telur, sate usis, hati ampla, dan kacang. Semuanya sudah disediakan di atas meja. Dihidangkan dengan kondisi bubur yang masih panas sangat pas banget untuk sarapan di pagi hari ini. Untuk minumannya ada air mineral dan teh. Harganya satu porsi, 11.000 rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!